Berbagai cara dilakukan pemerintah Jakarta untuk menertibkan orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Mulai dari pemasangan pelang larangan, sampai pembuatan peraturan daerah yang mengatur denda. Namun, hingga kini, langkah-langkah tersebut masih belum efektif. Sampah masih bertebaran di mana-mana. Sungai-sungai pun tetap menjadi tempat sampah raksasa bagi sebagian warga ibu kota. Itu sebabnya Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama, berencana menambah hukuman itu. Ia juga menginstruksikan operasi tangkap tangan sampah. Jakarta Selatan dilakukan cukup berhasil. Jakarta Selatan sudah kita lakukan untuk tangkap tangan. Sudah ratusan. Ya, dendanya itu yang terlalu kecil. Tergantung hakim. Makanya itu kelemahan undang-undang kita. Kita harap di KUHAP bisa diubah. Ya, nanti ada denda nyapu monas, denda berin toilet, mesti begitu. Peraturan daerah Jakarta tentang pengelolaan sampah yang disahkan tahun 2013 menyebutkan denda hingga setengah juta rupiah bagi mereka yang buang sampah sembarangan. Terima kasih.